Jumpa kembali bersama Agri Fanali Channel Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan peristiwa yang luar biasa menurut saya Dan ini benar-benar luar biasa Maraknya calok di Bandara Hongkong Peristiwa ini miris dan sangat disayangkan Karena pelakunya diduga True orang Indonesia, bukan orang Hongkong Dengan modus operandi, menolong Sekali lagi, jika Anda di Bandara Hongkong Ada orang kita, orang Indonesia yang menolong Dalam tanda kutip, perlu diwasbadai Dan ini adalah modus mereka, menolong Dengan kejadian seperti ini, berharap BP2MI Hongkong Segera bertindak dan membereskan calok yang ada di Bandara Hongkong Sangat disayangkan di dalam negeri sendiri Pemerintah berantas semua calok yang ada di Bandara Sekarang terjadi di Hongkong Dan pelakunya diduga orang Indonesia Teman-teman yang mengalami nasib sama seperti dalam video ini Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe Dan share ke media sosial Anda Assalamualaikum Kakak dari Agrivanani Ini teman-teman dari Hongkong semua? Iya, kita dari Hongkong Oh Alhamdulillah Kan kemarin nyari teman tuh Nah itu saya mau nanya itu Di waktu di Bandara Hongkong Kok ada istilah Iya, orang Indonesia loh Tiga orang Tiga orang, orang Indonesia loh yang nyaloinnya Astagfirullahaladzim Apa katanya kak? Itu suka itu ke Bandara Cuman itu dia suka lalu alin Anak-anak yang lugu yang gak tau itu Astagfirullahaladzim Setengah sampai satu juta Aku kunanya satu juta Aku kan dua ratus Astagfirullahaladzim Kok tega amat sih kak? Kelebihannya lima kilo Gara-garanya dia ngebohong kelebihannya tuh disuruh ditimbang kan? Nah kita ngebang Katanya kalau kelebihan se kilo itu katanya kalau di depan Tiga ratus lima puluh dolar se kilonya Kalau disini kak cuma segini Taunya dia tuh cuman bohongin kita aja Begitu kita sampai ke Itu ngantri Kita timbang Di situ Di pas tiket itu Punya aku tuh Tiga puluh satu setengah Itu ditulisnya situ sama si Petugasnya cuma tiga puluhan Terus jangan mau Itu Cah itu yang Tas kecil Kamu bawa ke atas Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Eh hak Eh hak Uang bayaran Karena kita download sendiri bisa Tapi dia kan nafas Ini HP-nya saya downloadin Gini-gini Astagfirullahaladzim Bawa uang dolar ya itu 400 500 ya Kan aku gak mau kukar ya Mau aku bawa Karena nanti aku mau kirim TNG yang tewa temen gitu Ya Di paksa Nah maksa Kayak pas kayak Kita bawaan kita barang itu Yang udah simpang itu Kayak dipaksa gitu loh Astagfirullahaladzim Kalau bilang Bukan lu gak Aku tak ingin susun sendiri Kita dengir Gitu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Teman-teman yang di bandara Jangan kalau misalnya ada Jangan Bapak yang Bapak yang Bapak Bawa Bawa Tenggir Jangan Tenggir 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Sebetulnya Kalau kecil Tenggir Kalau emang mau dikurangin Boleh Tapi jangan dimasukin Sejak kena denda Boleh Cepangin Cuman Kalau udah Kalau udah Kena Sama Mbak itu Kayak langsung aja Ini harus 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 ini Sebentar 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 Berikir dulu sebentar ya Ada ada nih saya Saya kena 150 150 dollar Dolar Hongkong Ini katanya Antivirus Itu doang 150 Apa itu Apa itu Sama ini nih Sama ini nih Itu dipaksa Apa itu Padahal ini cuma 10 dollar Astagfirullahaladzim Kita minta dibayarin 150 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim 400 dollar Berapanya aku lebih Terus Sekarang Gapok Jadi Semang Sekilu Belum Itu Bapak Lalu 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 Kak Enggak Ini Astagfirullahaladzim 31 Iya Terus Yang tengah Yang tengah Dimitain berapa Yang tengah Aku 400 Apanya Lebih 5 kilo Padahal Enggak Itu Cuman Cuman Apa Nampai kesana Ditimbang Koper 31 Setengah Setengah Itu Gak Apa Terus Aku Yang Satu Tentang Disitu Terus Yang Itu Yang Itu Yang Yang Ini Kelebihan Yang Ini Yang Kece Kamu Bawa Atas Aja Gak Apa Kayak Gitu Ya Allah Memang Modusnya Ya Memang Modusnya Nyari Keuntungan Buat Sendiri Nih Kalau Nih Kayak Begini Ya Memang Lihat Salah Kita Sebutnya Salah Karena Dia Bukan Tual Sebandara Bukan Mereka Tunggu Tual Iya Astagfirullahaladzim Terus Kakak Yang Paling Ujung Yang Paling Ujung Yang Pink Kena Berapa Kalau Dikurs Ke Rupiah Bukan Bukan Berapa Bukan Ibu Cuma 400 500 Dollar Kurang 20 Ya 20 Dollar Itu Cuma Dikasih 750 Sama Mereka Astagfirullahaladzim Kok Dik Kok Bilangnya Ibu Memang Dia Seorang Ibu Ibu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Berharap Itu Orang Apa Mak Maksudnya Sepet Diproses Maksudnya Pena Sama Sya Pembandasan Maksudnya Pemerintah Hongkong Dia Tengah Lagi Laga Kalau Dia Tau Loh Bisa Tengah Ibu Ya Ini Bapak Oke 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 Mudah-mudahan Ini Nanti Saya Ijen Saya Share Di Video Supaya Seluruh Dunia Tau BP2MI Hongkong Saya Harap Ini Ditindak Lanjuti Oke Nah Nanti Aku Tak Lapor Ke Pak Benny BP2MI Pusat Masalah Ini Supaya Nanti Teman-teman BP2MI Yang di Hongkong Bergerak Ibu-ibu semua Ya Atau Ada Berapa Orang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Padahal Apu-tengah Apu-tengah Intinya Pada Pada Pdkw Kalau Mau pulang Itu Ada Yang Bilang Sini Lihat Tiba-tiba Tiba-tiba Gak usah Mendingan Tinggal aja Kepudunya Jalan Tinggal-tiba Langsung Ke Depan Tidak Gak usah Langsung Ke Depan Masalahnya Tembangan Yang di Persedia Cuma bukan Untuk Pidak Buken Untuk Mereka Ppergunakan Kita bayar Ya Allah Astagfirullahaladzim punya aku ditimbang koper-koperku sama trolinya Allah wakbar ditimbang itu orang Indonesia juga begok Allah wakbar ya 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 oke gini kalau begitu nyampe bandara posisi misalnya disana itu ada orang kita yang memang bantuin yang bantuin gitu tapi bukan malah memeras artinya apa misalnya membantu mengarahkan teman-teman masuk ke check-in area membantu teman-teman mengingatkan kalau lebih timbangan kan timbangan lebih atau enggak itu kan adanya di check-in area pada saat kita check-in bukan di luar itu nah baru nanti pada saat di check-in kan kita juga mau pulang dari rumah juga udah siap-siap bagasi kita kita timbang sendiri supaya nggak over bagasi iya betul betul ya pada saat di check-in area dinyatakan kelebihan timbangan kan kita bayarnya juga di check-in area bukan di calok-calok ini ya Allah astagfirullahaladzim Allah wakbar astagfirullahaladzim janganlah sampai terkena calok-calok lah yang baru-barulah kemungkinan kita yang naik nih tapi kalau jauh-jauh jaraknya kita udah tahu itu orang yang biasanya narik-narik mbak nih kita sebenarnya nggak kenal kita nggak kenal sih tapi kalau kita posisi nggak paham nih mungkin itu kita taunya itu sama-sama orang yang mau bantuin tiba-tiba dia panggil mbak sini itu tuh kayak udah langsung aja nurut gitu ya coba kasih saya nanti di japri aja saya 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 nanti ke BP2MI pusat gila gila justru ini temen-temen ini dilindungi oleh negara di layani oleh negara masih ada oknum-oknum kayak begini dan orang kita lagi gila kalau mau ngomongin bokang itu katanya aku harus berterima kasih ke sana iya iya bener lah dia udah seperti itu aku kan terima kasih ya bukan Allah aku akan cuman aku kan habis itu habis nimbang habis ke depan terus aku kan kesana mbak-mbak ya lho mbak kamu bilang ini lebih pikir satu nggak apa dia bilang mbak-mbak kamu udah ngambilin kamu nggak tahu kamu harus apa aku ya aku nggak tahu kalau kita bongkar yang kita ada semua sampai sini kita bongkar ada semua salah nggak apa-apa terlalu yang semua iya Allah Allah bakbar ini bener-bener lagi ya maksudnya ya kita udah lah udah jadi korban kita aja yang selesai no 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 kayak gini harus ada yang baru-baru itu mereka hati itu mereka semua perikupan ada yang si si mereka batuk nggak batuk mereka tuh cuma asak-atas di barang kita udah gitu kita hanya lebih bohong dan kemarin itu lah pak ini bukan kita berdua korbannya lebih banyak yang kemarin itu cuma kan kita apalagi itu kita doang yang banyak loh sebenarnya itu bukan kita semua enak enaknya banyak apalagi itu itu satu pesawat hampir mbak-embak semuanya hampir semua cuma kayak kayak nggak ada yang lain kayak cuma yang patahkan gitu kecampurannya iya iya semua aku lihat dari mereka pada kalungan ini pada kalungan ini kayak saya punya ini berarti mereka juga sempat ketarik sama kayak itu oke banyak yang ketarik mbak oh pertanyaanku kalung itu dikasih sepanjang perjalanan sampai ke Indonesia ada fungsinya nggak teman-teman tentang virus short out hut ini nanti saya akan bahas tersendiri di video terpisah supaya teman-teman tahu tentang kartu ini apa iya iya uang saya udah ketipu ya jadi uang rupiah itu saya udah nggak ada ya udah dimakan si talo itu iya pak pak bisa nggak bantu kita ketipu 3 nyariin mobil yang nggak mahal-mahal banget atau bosnya untuk kebakaran pas kita keluar itu tanggal iso tanggal 28 Karena itu enggak ada Di sini enggak ada temputan Di sini pas kita lihat datarnya Bayan Biasanya kan kita enggak ada duit Rupiahnya lagi tinggal mepet Ya kayak aku kan kemarin kita tibu Sudah segitu ya persediaannya Terus kita juga pulang dalam waktu Enggak bahagia ibaratnya Waktu itu kita tuh Cuman bawa gaji sepulang Iya Ya Allah Astagfirullahaladzim Iya Ya bagaimana ngasih makan orang Lebih baik saya kasih pakai meski Iya Pokoknya enggak bahasa Mereka mudah-mudahan Di himmau aja kah untuk adek-adek yang baru kan Dari PT misalnya ya Kalau temu mbak yang mau sukar duit Cukup simpan juga Jangan mau nanti ditipu Walaupun yang mau pulang apa ya Diterbit gitu Kalau temukan mbak-mbak sendiri Sini mah Kalau ke depan aja Kalau mau tukar duit Di tempat yang resmi aja Misalnya mau tanya masalah apa-apa Suruh tanya ke orang hokong langsung Jangan banyak ke calon-calon Walaupun biar orang Indonesia Orang Indonesia lebih jahat disana Daripada orang hokong Ya Kalau punya sesuatu ke orang hokong Jangan Macau mau ke calon-calon itu Ya Ya Tapi pas akan ber Tapi yang saya Yang jadi Yang itu kayak gak sadar Iya Harusnya punya sesuatu Yang kesini aja gitu Walaupun saya udah Saya udah 3 menangkan Ini kan Saya udah perhatikan Di sini Kifatnya mereka biasanya Nah karena saya gak melihat dia sebelum Mas saya belok Panggil saya langsung aja Dan itu Sebelumnya gak teman Gak pernah kena sebelumnya Karena kan banyak penanda-nanda di Yang murah karena di teman-teman harus pulang hari itu Ya pulangan Nah takutnya Ditipu sama mereka Udah mereka bawa duitnya Pak Pasaran Ditipu Nah kayak kita disini Kalau duit rupiah Pak Pasaran Ditipu Pulau Pak Gede Segitu Akhirnya kan kita disini Kelimpanan juga Gitu Iya kalau misalnya Kalau aku atek Kalau gak bawa atek Kalau aku kampus Gitu Ya kan gak Kalau mau mengirim Gini kemana Gitu Iya Kalau kita gak menyadari Terima ada Kayaknya bakal kena Kemarin itu memang Usahanya Nyalur gitu Memang usaha mereka Ngincar TKW-TKW yang Hapes lah Kayak kita Ya ya Karena kemarin juga Yang kena itu Bukan kita doang sih Banyak Cuman Karena Mbak Kim Kitanya Cuman bersifat Ada lagi kak Yang perlu disampaikan Perihal peristiwa yang di Bandara Hongkong Ini nanti Saya langsung tindak lanjutin kak Saya lapor ke BP2MI Pusat Cuman kak itu Wanti-wanti Bener sama Adik-adik yang baru Atau di Interminit Yang baru datang dari Indonesia Pokoknya jauhin Yang namanya CC Indonesia Yang mangin-mangin Di bandara Yang bawa-bawa itu Loro Mbak Benar jangan Pertanyaannya Jangankan yang baru datang Mbak itu Yang dalam Ambul kisahnya Delapan Saya delapan tahun Mbak Innya berapa tahun Yang kenal Bukan yang baru Pokoknya Apalagi yang Menurut minit itu Kalau misalnya Dia dipanggil Jatengan Mau nanya sesuatu Sama orang Hongkong Walangkong Dia lihat ada orang Misal jangan Setuju Ya Karena orang Indo itu Lebih jahat Apalagi yang CCCD itu Memang penghasilannya Dari Nyalo Nyalo di Bandara Mereka itu Bukan pegawai Bandara Tapi nonton Di Bandara Nggak hungguin Orang yang mau pulang Umurnya berapa Kira-kira itu Kira-kira Ada yang tua Ada yang 30 40 Ada yang 50 Pakai dah tua Pakai jelbang itu Karena sudah lebih tua Apalagi malam 45 Pakai lho Kayaknya 45 Lebih tua Pakai lho Ibu kita tua Ya Allah Masih nipu orang Oke Makasih banyak ya kak Ada yang perlu Yang disampaikan lagi kak Nanti aku izin Ini saya Saya bikin Saya bikin Saya bikin video ya kak Nanti Ijin saya upload ya Assalamualaikum Mudah-mudahan 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 Terima kasih.